Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Situ, menurutmu kualitas apa harta karun ini? Wang Lin merenung sedikit, lalu dia menamparkan tas pegangannya dan perangkap binatang itu muncul. Dia melemparkan perangkap binatang itu, menyebabkan kereta perang perempuan dewa muncul di hadapannya. Roh jiwa di kereta dengan cepat muncul dengan mata terbuka lebar, dan mulai mengaum. Situ nan kaget saat melihat kereta itu, tapi kemudian matanya mulai bersinar terang. Situ nan berkata sambil menatap kereta perang, harta karun surgawi. Meskipun ini adalah harta karun surgawi berkualitas rendah, ini adalah salah satu harta karun surgawi berkualitas rendah yang paling kuat, sangat mendekati kualitas menengah. Boca cilik, bagaimana kamu bisa mempunyai begitu banyak barang bagus di tanganmu? Jika mahluk roh ini sedikit lebih kuat, ia mungkin bisa menaikannya menjadi harta surgawi kualitas menengah. Kualitas rendah, mata Wang Lin berbinar. Dia mempunyai tiga kereta perang dan yang ini adalah yang terkecil. Dua lainnya lebih kuat, terutama yang terakhir. Saya telah melihat beberapa catatan kuno tentang harta karun surgawi yang menggunakan roh binatang. Ini hanya dapat diproduksi di alam surgawi, dan setelah alam surgawi runtuh, harta karun ini hampir punah. Sayangnya, meskipun ini adalah harta karun surgawi kualitas rendah, namun memerlukan teknik khusus untuk menggunakannya seperti harta karun surgawi kualitas menengah. Menggunakannya secara paksa tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Sayang sekali, si Tunan menghela nafas. Dia sangat mengagumi Wang Lin saat ini. Meskipun tingkat budidaya bocah ini tidak setinggi miliknya, dia yakin memiliki cukup banyak harta. Dulu ketika dia berada pada tingkat kultivasi ini, dia bahkan tidak memiliki satupun harta surgawi. Wang Lin memandang si Tunan, mengeluarkan sepotong batu giyok, dan setelah mencatat beberapa informasi di dalamnya, dia melemparkannya ke si Tunan. Lihat ini, si Tunan menangkap batu giyok itu. Saat dia memeriksanya, ekspresinya berubah drastis. Dia memandang Wang Lin dan berkata, ini adalah teknik untuk mengendalikan harta surgawi ini. Itu betul. Menggunakan teknik ini memungkinkan Anda untuk mengontrol kereta perang perdewa ini. Saya bahkan berjanji bahwa teknik ini ditinggalkan oleh pencipta harta surgawi ini. Wang Lin mengangguk dan memandang si Tunan dengan senyuman yang bukan senyuman. Si Tunan menyimpan batu giyoknya, tersenyum nakal, dan berkata, apakah kamu berencana memberiku kereta perang perdewa ini? Ekspresi Wang Lin tetap sama saat tangannya membentuk segel dan menunjuk ke kereta perang. Sinar cahaya hitam terbang dari kereta menuju Wang Lin. Kenapa aku tidak memberikannya padamu? Wang Lin mengambil perangkap binatang itu dan menyimpannya. Si Tunan hendak membalas dendam, dan jika dia tidak memiliki harta apapun, Wang Lin akan sedikit mengkhawatirkannya, jadi dia memutuskan untuk memberikan kereta perang kepada si Tunan. Dengan tubuh baru si Tunan dan kereta perang, usahanya untuk membalas dendam akan berjalan lebih lancar. Tanpa jebakan binatang yang mengendalikannya, roh binatang itu mengeluarkan suara gemuruh saat ia melilit kereta perang dan dengan cepat melarikan diri. Si Tunan tertawa sambil segera mengejarnya. Jangan lari, datang dan bermainlah dengan orang tua ini. Keempat pasukan pelan abadi yang terabaikan menutupi langit bagian utara, timur, barat, dan selatan benua Suzaku. Di pasukan timur, mata leluhur kelima menjadi dingin. Dia melambaikan tangannya dan dengan lembut berkata, penantian tiga bulan hampir berakhir. Hari kehancuran negara Suzaku akan segera tiba. Saat dia selesai berbicara, dia segera mulai bergerak bersama awan hitam besar di belakangnya. Sasarannya adalah pusat negara Suzaku, gunung Suzaku. Pada saat yang sama, tiga pasukan pelan abadi yang tertinggal bergerak dan memulai serangan terakhir ke negara Suzaku. Di negara Suzaku, keempat garis pertahanan langsung terpaksa mundur. Ini adalah perang besar, sehingga seluruh benua Suzaku bergetar ketika suara mantra yang tak terhitung jumlahnya bergema di seluruh negeri. Sukwezi saat ini berdiri di puncak gunung Suzaku. Jubah merahnya tertiup angin bersama dengan rambut putihnya. Dia berdiri di sana tanpa bergerak. Penggarap planet Suzaku, saya adalah Suzaku saat ini. Kalian semua tidak perlu lagi membelah, biarkan pelan abadi yang tertinggal datang. Qian Feng dan Liu Mei, kalian berdua datang ke sini. Pesan Izukwe menyebar ke seluruh benua Suzaku. Semua penggarap yang bertahan menghela nafas ketika mereka mendengar ini dan berpencar saat mereka berlari untuk hidup mereka. Tanpa para penggarap menghentikan mereka, keempat pasukan klan abadi yang ditinggalkan menyerbu menuju pusat Suzaku seperti badai dahsyat. Jika seseorang melihat dari atas, mereka akan melihat seluruh benua Suzaku ditutupi oleh empat awan hitam laksasa yang dengan cepat mendekat di tengahnya. Sukwezi meletakkan tangannya di belakang keburukannya saat dia melihat ke langit biru dan berkata, semuanya akan diputuskan. Tak lama kemudian, dua sosok terbang dari kejauhan dan berhenti di samping Sukwezi. Mereka adalah Kian Feng dan Liu Mei. Sosok Sukwezi mengandung jejak kesepian saat dia berkata, dengan nada berat, negeri Suzaku tidak bisa menangkis klan abadi yang terbengkalai. Kian Feng, Liu Mei, kalian berdua akan menjalani cobaan hidup atau mati hari ini. Apakah kalian berdua hidup atau mati akan bergantung pada keberuntungan kalian? Kalian semua telah datang, satu-satunya dukun berdaun sebelas di klan abadi yang ditinggalkan, leluhur pertama, sebaiknya kamu keluar juga. Mata Sukwezi berbinar saat dia melihat ke langit. Sinar cahaya lima warna berkumpul di langit dan sosok transparan perlahan terbentuk. Sosok itu turun perlahan dan berkata, Sukwezi. Nenek moyang pertama ini terlihat sangat biasa, namun hanya dengan satu telapak tangan, dia telah menakuti Chuyuanfei. Kekuatan ini mirip dengan yang dimiliki oleh seorang kultifator Ascenden tahap akhir, dan sampai tingkat tertentu bahkan melampauinya. Yunkwezi berkata dengan nada berat, Saudara magang senior, tujuan kita bukan untuk menghancurkan planet Suzaku, tetapi untuk menemukan cara agar kita bisa hidup berdampingan. Jika Anda berjanji untuk menyerahkan kristal planet budidaya, kami dapat menghentikan perang ini. Kita akan membagi planet ini menjadi dua dan tidak akan pernah mengganggu satu sama lain lagi. Sukwezi mengeluarkan tawa yang mengandung sedikit ejekan dan berkata, jika bukan karena fakta bahwa kalian semua takut aku menghancurkan kristal planet budidaya, kalian pasti sudah menyerang tanpa membuang waktu untuk semua omong kosong ini. Sukwezi tertawa terbahak-bahak, matanya menjadi dingin saat dia berkata, planet kristal budidaya ada di makam Suzaku. Setiap kultifator transformasi jiwa dapat masuk ke sana sesuai keinginannya. Jika kalian tidak dapat menemukannya tepat waktu, maka saya akan meledakkan kultifasi planet kristal. Entah aliansi budidaya memusnahkan plan abadi-abadi Anda ketika mereka datang untuk menyelidiki, atau semua orang yang lahir di planet ini setelah negara Suzaku mengambil alih akan mati. Yunkwezi tersenyum tipis dan berkata, kristal planet budidaya berisi potongan jiwa dari setiap kultifator di planet ini. Jika kamu menghancurkannya, saudaraku, murid-muridmu akan mati bersamamu. Dengan itu, dia dengan santai menatap Kian Feng dan Liu Mei. Setelah Kian Feng mendengar ini, matanya menunjukkan cahaya misterius. Dia memandang Liu Mei dan memperhatikan bahwa alisnya semakin erat. Orang tua ini punya banyak rahasia. Saya tidak tahu kultifasi planet kristal memiliki kegunaan seperti itu. Mata Kian Feng menjadi dingin. Hidup dan mati bergantung pada takdir. Kian Feng dan Liu Mei, lelaki tua ini akan memberi kalian berdua kesempatan untuk mengambil kembali kepingan jiwa kalian. Jika anda bisa mengambilnya kembali, anda bisa hidup. Jika tidak, kamu akan mati. Jangan salahkan aku. Setelah Zukwezi selesai, dia melambaikan tangannya, menyebabkan rambutnya mulai bergerak tanpa angin. Kemudian dia melantunkan sesuatu dan mengeluarkan seteguk darah. Tak lama kemudian, lampu merah keluar dari tubuhnya dan berbentuk kristal merah berbentuk hati. Kegilaan di mata Zukwezi menjadi lebih kuat saat dia berteriak, hancurkan. Kristal merah berbentuk hati mulai retak. Semakin banyak letakan yang muncul seolah-olah akan pecah kapan saja. Pada saat ini, semua penggarap planet Suzaku, dimanapun mereka berada, bahkan mereka yang telah lama meninggalkan planet ini, semua orang yang belum melewati tahap Aschenden merasakan hati mereka bergetar. Dari negara Suzaku peringkat 6 hingga negara budidaya peringkat 1, bahkan manusia pun merasakan sakit di hati mereka. Rasa sakit seperti ini datang dari jiwa, itu adalah sesuatu yang tidak dapat ditolak oleh siapapun. Bahkan para kultifator yang berspesialisasi dalam jiwa hanya bisa mengurangi rasa sakitnya sedikit. Para kultifator yang melarikan diri, para kultifator yang sedang menyembuhkan, dan para kultifator yang tidak yakin apa yang harus dilakukan dalam situasi ini semuanya merasakan sakit di jiwa mereka. Mereka merasa seperti akan pingsan jika rasa sakitnya bertambah sedikit. Jika perasaan ini bertahan lebih lama, itu bisa membuat seseorang menjadi gila, dan lebih banyak lagi akan membunuh mereka. Di antara manusia, dari raja hingga rakyat jelata, semua orang di planet Suzaku gemetal. Rasa sakit ini tidak memperhitungkan status siapapun dan tidak peduli apakah mereka manusia atau kultifator. Selama Anda lahir setelah negara Suzaku mengambil alih planet ini, Anda tidak dapat menghindarinya. Semua tumbuhan, hewan, dan binatang iblis terasa seperti dunia akan runtuh. Bahkan semua anggota klan abadi yang bergegas menuju gunung Suzaku di benua Suzaku merasakan hal ini. Meski apa yang mereka rasakan jauh lebih lemah, mereka tetap merasa hidup mereka berada di tangan orang lain. Seolah-olah satu tekanan akan mengakhiri hidup mereka. Kristal planet budidaya lebih kuat dari yang diperkirakan siapapun. Bahkan Zukozi merasa dia akan mati. Pada saat ini, dia sepertinya memahami sesuatu. Jadi seperti inilah, Cultivation Planet Kristal dari Cultivation Alliance. Saat ini, para pengejar berhenti mengejar dan orang-orang yang melarikan diri berhenti berlari. Segala sesuatu di planet ini sepertinya berhenti. Udara dipenuhi dengan nafas berat dan ketakutan. Kegilaan di mata Zukozi sedikit meredah, mereka sekarang menunjukkan sedikit kejelasan. Namun, kejelasannya dengan cepat menghilang dan dia tertawa seperti orang gila. Planet budidaya hati belum sepenuhnya hancur. Itu hancur sedikit demi sedikit. Kristal planet budidaya akan runtuh ketika benar-benar hancur. Yun Kwezi, permainan dimulai sekarang. Mari kita lihat apakah klan abadi-abadi Anda bisa mendapatkan kristal planet budidaya sebelum rusak. Jika Anda bisa mendapatkannya, saya yakin Anda punya cara untuk mencegahnya rusak. Saat itu juga, orang tua ini akan memberimu planet Suzaku. Namun, jika kalian tidak bisa mendapatkannya atau tidak punya cara untuk menghentikannya agar tidak rusak, maka kalian semua bisa mati bersama orang tua ini. Dengan itu, dia melambaikan tangannya dan seluruh gunung Suzaku mulai bergemuruh. Karena gemuruh yang dahsyat ini, debu beterbangan kemana-mana dan bumi di bawahnya bergetar. Di bawah gemuruh yang mengguncang surga ini, gunung Suzaku terbelah menjadi dua. Sebuah lorong gelap tiba-tiba terungkap di hadapan semua orang. Saya telah membuka makam Suzaku. Yun Kwezi, permainan ini dimulai sekarang. Anda tahu aturan makam Suzaku? Setiap penggarap di bawah tahap Aschenden bisa masuk dan penggarap Aschenden tidak bisa. Mata Su Kwezi dipenuhi kegilaan. Pada saat ini, awan di langit bergejolak ketika sejumlah besar anggota klan abadi yang terbuang muncul dari dalam awan hitam. Beberapa orang terbang keluar dari awan. Mereka sepertinya sudah mengetahui masalah ini sebelumnya. Tanpa berkata apa-apa, mereka memasuki makam Suzaku. Setelah tiga hari, berita pembukaan makam Suzaku menyebar ke seluruh planet. Berita tentang budidaya planet kristal juga menyebar dengan cepat. Saat ini, hal terpenting bagi semua penggarap adalah pergi ke makam Suzaku untuk mengambil bagian jiwa mereka sendiri. Semua pembudidaya dari seluruh dunia bergegas menuju negara Suzaku untuk pergi ke makam Suzaku. Namun, makam Suzaku memiliki batasan khusus yang ditetapkan oleh Cultivation Planet Kristal. Setelah melebihi jumlah orang tertentu, tidak ada lagi yang bisa masuk. Meski banyak orang yang ingin masuk ke dalam, namun jumlah orang yang berhasil masuk sangatlah sedikit. Pada hari keempat, Wang Lin dan Situ Nan tiba di Gunung Suzaku. Su Kwezi telah menghilang, hanya menyisakan kristal planet budidaya yang perlahan-lahan hancur. Yun Kwezi dan teman-temannya juga tidak ada di sana, tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Sejumlah besar penggarap dan anggota klan abadi yang terlupakan sedang duduk di sekitar Gunung Suzaku sambil memandangi pintu masuk makam. Saat ini, tidak ada satupun dari mereka yang tertarik untuk bertarung satu sama lain. Wang Lin memandangi jalan di kaki Gunung Suzaku dan perlahan berjalan mendekat. Saat ini sebagian besar kultifator di planet ini berkumpul di negara Suzaku, dan mereka semua memiliki satu tujuan. Masuki makam Suzaku untuk mengambil bagian jiwa mereka. Batasan makam Suzaku menyebabkan banyak pembudidaya kuat berkumpul di sini. Meskipun mereka sebagian besar adalah penggarap formasi jiwa, ada 16 penggarap transformasi jiwa juga. Ke-16 dari mereka mengepung dan memblokir pintu masuk sepenuhnya. Ke-16 orang ini dekat dengan negara Suzaku, jadi mereka sampai di sini dalam beberapa hari, tapi meski begitu, mereka terlalu lambat dan melewatkan kesempatan untuk masuk. Sebelum mereka tiba, jumlah orang yang masuk ke dalam makam Suzaku sudah mencapai batasnya. Satu-satunya cara untuk masuk saat ini adalah menunggu orang-orang di dalam mati. Jika satu orang meninggal, satu orang lagi bisa masuk. Di antara 16 kultifator transformasi jiwa, hanya satu yang berada pada tahap akhir, tiga di antaranya berada pada tahap pertengahan, dan sisanya berada pada tahap awal. 16 orang ini tersebar di sekitar pintu masuk makam Suzaku. Pandangan mereka semua terkunci ke pintu masuk. Jika ada kilatan cahaya hijau dan muncul ya, itu berarti seseorang di dalam telah mati dan orang lain dapat masuk. Dengan 16 orang yang menunggu, tidak ada satupun warga sekitar yang berani mendekat. Mereka semua menunggu 16 orang ini masuk sebelum berebut siapa yang berhak masuk selanjutnya. Lagi pula, memasuki tempat ini berarti mereka memiliki kesempatan untuk mengambil kembali bagian jiwa mereka. Demi kesempatan menyelamatkan hidup mereka sendiri, semua orang di planet Suzaku rela memberikan segalanya. Semakin tinggi tingkat kultifasi mereka, semakin benar hal ini. Sosok Wang Lin mendekat dari kejauhan. Dia mengenakan jubah putih yang membuatnya terlihat sangat tenang. Sepanjang perjalanan, Situnan telah menceritakan segala sesuatu tentang makam Suzaku secara detail. Namun, Wang Lin tidak terlalu yakin dengan perjalanan ini. Makam Suzaku tampak beberapa kali lebih berbahaya dari perkiraan awalnya. Situnan memberiku sebuah batu giyok yang memungkinkanku meninggalkan makam Suzaku, jadi aku hanya akan mendapat masalah jika aku tidak berhasil mencapai kristal planet budidaya dan mengambil bagian jiwaku dari dalamnya. Meskipun Situnan punya cara agar aku tidak mati, tidak hanya sangat sulit, tapi jiwaku juga akan hilang sebagian. Ini akan mempengaruhi kultivasi saya di masa depan. Sosok Wang Lin perlahan mendekat. Para pembudidaya di sekitar gunung Suzaku sedang mengobrol satu sama lain, berkultivasi diam-diam, atau memikirkan hal lain. Ada banyak pembudidaya di sekitar, tetapi setiap kali mereka melihat Wang Lin, ekspresi mereka akan sedikit berubah, dan mereka akan menyingkil. Wang Lin berjalan melewati para penggarap satu persatu ketika suara yang sangat arogan datang dari depan. Berhenti. Saat suara itu datang, para penggarap berpencar sementara Wang Lin terus bergerak. Tidak ada kultivator yang berani berada dalam jarak 100 kaki dari kelima orang ini. Mereka berlima semuanya berada di puncak tahap akhir formasi jiwa. Orang tua itu bahkan memiliki seuntai energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya. Dia jelas siap untuk menyempurnakan tubuhnya dan mencapai tahap transformasi jiwa. Namun, dia tidak memiliki cukup batu giyok langit, jadi dia hanya memurnikan sebagian kecil dari tubuhnya. Tetapi bahkan hanya dengan ini, hal itu membuat lelaki tua ini jauh lebih kuat daripada para penggarap formasi jiwa normal. Orang yang berteriak adalah seorang pemuda yang duduk di sebelah lelaki tua itu. Pemuda ini sangat tampan dan dipenuhi dengan jiwa luhur, namun jika dilihat lebih dekat, akan terlihat niat tersembunyi di matanya. Orang normal tidak akan bisa melihat melalui ini, tapi Wang Lin, meskipun dia masih terlihat seperti pemuda karena embun dari surga yang menentang manik, adalah monster tua yang telah dibudidayakan selama ratusan tahun. Dia bisa melihat orang itu secara sekilas. Saat dia dengan tenang menatap pemuda itu, dia terus berjalan ke depan tanpa berhenti. Mata pemuda itu dipenuhi dengan kehati-hatian saat dia berjalan dan berteriak, lekan kultifator, jangan melanggar aturan. Guru saya ada di sini dulu. Setelah para senior transformasi jiwa itu masuk, giliran kita. Karena kamu datang terlambat, kamu seharusnya berada di belakang. Tatapan Wang Lin tertuju pada lelaki tua dengan sedikit energi spiritual surgawi di tubuhnya. Orang tua itu mengenakan jubah hitam dan tampak seperti tengkorak. Matanya memancarkan cahaya seram yang bisa mengguncang hati siapapun. Saat dia melihat ke arah Wang Lin, matanya menjadi serius. Sepertinya dia telah memahami sesuatu. Guruku adalah brutal nanming yang terhormat. Ketika pemuda itu melihat mata Wang Lin masih tenang, dia memanggil nama gurunya. Mata lelaki tua itu berbinar dan dia berteriak, diam. Sementara pemuda itu masih terkejut, lelaki tua itu berdiri, dengan hormat menangkupkan tangannya ke arah Wang Lin, dan berkata, nanming yang brutal menyapa senior. Murid saya adalah senior yang kasar dan tersinggung. Saya harap Anda bisa memaafkannya. Dengan itu, dia dengan cepat menyingkir. Saat kata-kata itu keluar, orang-orang di sekitar lelaki tua itu terkejut, tetapi mereka segera bangkit dan dengan hormat menyingkir. Wang Lin mengangguk ke arah lelaki tua itu saat dia berjalan melewati mereka dan kemudian dia berada dalam jarak seribu kaki dari gunung Suzaku. Saat dia menginjakan kaki di area ini, selain dari kultifator transformasi jiwa tahap akhir, 15 tatapan tertuju padanya. Guru, pada tingkat kultifasi apa orang itu, Mungkinkah dia monster tua transformasi jiwa? Murid tidak dapat mendeteksi jejak energi spiritual surgawi di tubuhnya. Setelah Wang Lin pergi, pemuda yang sangat sombong itu mengirimkan transmisi suara kepada lelaki tua itu. Tentu saja Anda tidak menyadarinya, bahkan aku tidak menyadarinya sampai dia mendekat. Orang itu tidak hanya berada pada tahap akhir transformasi jiwa, tetapi dia adalah jenis penggarap transformasi jiwa tahap akhir yang berada tepat di bawah penggarap Asjenden. Dia tidak boleh dikacaukan, hanya para penggarap transformasi jiwa tahap akhir yang dapat mencapai keadaan di mana energi surgawi mengalir secara alami melalui tubuh mereka dan tidak menunjukkan tanda-tandanya. Orang tua itu mengirimkan transmisi suara kembali. Saat 15 tatapan tertuju pada Wang Lin, mata mereka berbina. Tak lama kemudian, mereka semua mengalihkan pandangan mereka dan mulai merenung. Mereka mengenali Wang Lin sebagai seseorang yang berada di level mereka dan akan menjadi bagian dari kelompok orang pertama yang memasuki makam Suzaku. Wang Lin berjalan menuju kaki gunung Suzaku. Dia duduk di dekat pintu masuk dan merenung dalam diam. Di antara 16 penggarap transformasi jiwa yang ada di sana, satu-satunya penggarap transformasi jiwa tahap akhir adalah seorang pria parubaya. Dia mengenakan jubah ungu dan terlihat sangat normal. Dia sedang duduk bersila dengan mata tertutup. Pedang kuno ditusukkan ke tanah di hadapannya. Rumbai emasnya mengalir tertiup angin. Kedua lonceng di rumbai itu menghasilkan suara dering yang nyaring. Seekor monyet kecil bermata merah sedang duduk di sampingnya. Monyet terkadang menggaruk kepalanya dan berteriak di pintu masuk. Saat Wang Lin duduk, pria parubaya itu membuka matanya. Matanya tenang saat dia melihat ke arah Wang Lin dan berkata, Cheng Niu. Saat dia mengatakan itu, 15 penggarap transformasi jiwa lainnya terkejut dan melihat Wang Lin sekali lagi. Nama Cheng Niu sangat terkenal di planet Suzaku, hampir setiap kultifator di planet ini mengetahui nama ini. Jika pertarungannya dengan kupu-kupu merah tidak menarik perhatian para penggarap transformasi jiwa, maka kematian Li Yuan Feng dan leluhur klan iblis raksasa pasti membuat mereka memperhatikannya. Ekspresi Wang Lin tetap sama. Dia memandang pria parubaya itu dan bertanya, Apakah kita pernah bertemu? Pria parubaya itu tersenyum tipis. Dia mengusap monyet kecil di sampingnya dan menjawab, Belum. Wang Lin tidak lagi berbicara dan menutup matanya untuk beristirahat. Mata pria parubaya itu berbinar dan dia tersenyum tipis. Rekan kultifator Cheng Niu sungguh memiliki kemauan yang besar, Anda menggunakan metode pemurnian surgawi untuk menghapus akar fana Anda sekaligus. Hal ini membuat Anda jauh lebih kuat daripada orang yang harus menunggu hingga tahap pertengahan atau akhir transformasi jiwa untuk menghilangkan akar fana mereka. Jika orang lain selain kami, para kultifator transformasi jiwa melihat sesama kultifator Cheng, mereka akan berpikir bahwa Anda berada pada tahap akhir transformasi jiwa daripada tahap awal. Tidak banyak orang yang menggunakan metode ini untuk mencapai tahap transformasi jiwa, tidak heran kamu bisa membunuh Li Yuan Feng dan leluhur klan iblis raksasa. Wang Lin sedikit mengerngit. Dia membuka matanya untuk melihat orang itu dan bertanya, Apakah ada masalah? Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak. Aku sedang istirahat, jadi tolong jangan ganggu aku. Dengan itu, Wang Lin menutup matanya lagi. Mata pria parubaya itu menjadi dingin, lalu dia memberikan tekanan pada monyet kecil itu. Monyet itu segera mulai melengking dan matanya mulai bersinar merah. Tepat pada saat ini, jalan menuju makam mengeluarkan cahaya dan riak hijau menyebal. Artinya seseorang di dalam makam telah meninggal dan orang lain dapat masuk. Pria parubaya itu mengerutkan kening, lalu dia melirik Wang Lin sebelum bangkit dan berjalan menuju lorong. Lampu merah perlahan memudar dari mata monyet kecil itu. Meski matanya masih bersinar merah, cahayanya beberapa kali lebih lemah dari sebelumnya. Pria parubaya itu berpikir dalam hatinya, Wang Lin, kamu tidak mengenali diriku yang sekarang, tapi aku mengenali kamu. Kita sudah lama tidak bertemu. Saat dia memasuki terowongan, dia kembali menatap Wang Lin dan menunjukkan senyuman yang menyeramkan. Mata Wang Lin berbinar saat melihat pria parubaya itu memasuki makam. Dia belum pernah bertemu orang ini sebelumnya, tapi senyuman menyeramkan itu membuat Wang Lin merasa familiar. Namun, setelah berpikir lama, dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah melihat senyuman ini sebelumnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati.